Intro Anda kembali bersama kami dalam news screen Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA mencatatkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 13,62 triliun rupiah hingga 15 Agustus 2024 Sedangkan untuk pembiayaan TAPERA, BP TAPERA telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai 583,55 miliar rupiah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA mencatatkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP mencapai 13,62 triliun rupiah hingga 15 Agustus 2024 Adapun penyaluran pembiayaan tersebut tersebar di 33 provinsi 387 kabupaten kota yang disahurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.579 pengembang di 9.713 perumahan Sedangkan untuk pembiayaan TAPERA, BP TAPERA telah menyalurkan sebanyak 3.512 unit rumah senilai 583,55 miliar rupiah Dalam keterangan resmi Deputi Komisioner Bidang Pemumpukan Dana TAPERA Dodi Burjman mengatakan, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah pengatasi kebutuhan perumahan diantaranya terkait perencanaan di mana terdapat perbatasan lahan sehingga harga semakin tinggi khususnya di daerah perkotaan serta lokasi perumahan yang jauh dari area aktivitas kegiatan sehingga menambah waktu tempuh Sedangkan tantangan dari sisi konstruksi diantaranya harga bahan bangunan yang tinggi disebabkan oleh kurangnya produksi massal dan masih terbatasnya ketersediaan rumah layak huni yang berwawasan lingkungan untuk mendukung inisiatif hijau Berbagi sumber, IDX Channel